Halo, apakah bersamanya? Selamat datang di Teleskop Kesehatan. Oke, ini adalah video pertama kita membahas mengenai info kesehatan yang biasanya kita membahas review produk, sekarang kita membahas mengenai seputar kesehatan. Di video pertama ini kita membahas sesuatu yang sering teman-teman alami, bahkan saya pun pernah mengalami hal ini. Nah, pernah nggak sih teman-teman ketika kita duduk atau berbaring, kemudian kita berdiri, kemudian tiba-tiba pandangan menghitam, kemudian pusing tiba-tiba, hingga detak jantung yang berdetak lebih cepat daripada biasanya. Ada yang bilang kalau itu anemia atau kurang darah, ada juga yang bilang kalau itu kurang minum, ada juga yang bilang kamu belum makan sih makanya kamu lemas, kemudian hingga ada yang bilang kalau itu penyakit vertigo. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kondisi yang kita alami tersebut dinamakan dengan kondisi hipotensi ortostatik. Apakah kondisi tersebut berbahaya? Di video kali ini kita akan membahas mengenai hipotensi ortostatik. Saat seseorang sedang duduk atau berbaring, kemudian beranjak, darah dengan sendirinya akan mengalir ke kaki. Sehingga, hal tersebut akan mengurangi sirkulasi darah ke jantung, dan hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Pada keadaan normal, tubuh memiliki respon alami dalam menangani kondisi tersebut. Namun, pada pengidap hipotensi ortostatik, respon alami tubuh dalam mengembalikan tekanan darah yang menurun tidak bekerja dengan baik. Beberapa hal yang memicu gaguan tersebut diantaranya adalah Dehidrasi, misalnya akibat kurang minum air putih, demam, muntah, diare, dan berkeringat yang berlebihan. Kemudian, gengguan pada kelenjar endokrin. Kemudian, bisa juga gengguan sistem saraf, fungsi jantung yang tidak normal, dan penggunaan obat-obatan. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko terjadinya hipotensi ortostatik. Di antaranya adalah Berada di lingkungan bersuhu panas, sedang hamil, mengkonsumsi minuman beralkohol, tidak beraktivitas dalam waktu yang lama, seperti ketika dirawat di rumah sakit, dan usia 65 tahun atau lebih. Lalu, bagaimana cara pengobatan dari hipotensi ortostatik ini? Nah, untuk yang pertama, ketika teman-teman mengalami gejala dari hipotensi ortostatik, segeralah duduk atau berbaling. Nah, contohnya, ketika teman-teman merasa pusing atau pandangan kabur ketika beranjak dari tidur, teman-teman harus duduk kembali atau berbaring untuk mengurangi gejala dari hipotensi ortostatik tersebut. Pengobatan yang kedua adalah mengonsumsi obat sesuai dengan saran dokter, dan yang terakhir bisa menggunakan stalking atau kos kaki kompresi. Nah, musik dari stalking atau kos kaki ini adalah untuk mengurangi penumpukan darah di kaki, sehingga akan mengurangi gejala dari kondisi tersebut. Lalu, apakah kondisi hipotensi ortostatik ini berbahaya? Pada umumnya, hipotensi ortostatik yang ringan biasanya terjadi selama beberapa menit, dan bahkan ada juga yang terjadi hanya beberapa detik saja. Jadi, kondisi ini bisa dibilang normal atau tidak berbahaya apabila kondisi ini terjadi hanya beberapa kali saja dengan waktu yang sebentar atau tidak lama. Lalu, kebalikannya, kalau kondisi ini terjadi dengan waktu yang lama, kemudian terus-terusan terjadi atau sering terjadi, teman-teman perlu waspada karena kondisi ini bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti setruk, kemudian gagal jantung, hingga gangguan irama jantung. Nah, apabila teman-teman ada yang mengalami gejala yang tidak normal, seperti terjadi dengan waktu yang lama, kemudian terjadi berulang kali, nah, teman-teman disarankan untuk mengunjungi dokter, melakukan konsultasi, supaya teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, yang terakhir adalah cara untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kondisi hipotensi ortostatik. Untuk melakukan pencegahan atau mengurangi gejala dari hipotensi ortostatik ini, bisa dilakukan dengan cara banyak minum air putih, hindari mengonsumsi minum mali yang beralkohol, hindari menyilangkan kaki ketika duduk, hindari tempat yang bersuluh panas, lakukan secara perlahan saat akan berdiri, memperbanyak konsumsi garam tetapi tidak berlebihan, ganjal kepala dengan tumpukan bantal ketika berbaring, agar posisinya sedikit lebih tinggi daripada tubuh. Kemudian yang terakhir, tidak makan dalam porsi yang berlebihan dan rendah karbohidrat. Nah, itu dia tadi pembahasan hipotensi ortostatik dari Kami Masta. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan atau saran untuk next video, teman-teman bisa langsung menuliskan di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi kami via WA yang sudah ada di deskripsi. Jika teman-teman menyukai video Kami Masta, jangan lupa like video Kami Masta dan juga subscribe channel Kami Masta. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.